Adu kuat mesin gol Arema dan Persebaya jelang pertemuan di BRI Liga 1, Legion Asing vs Local Pride. Di putaran kedua, sebenarnya Persebaya punya striker Paulo Victor, dari 13 pertandingan dia sudah mengoleksi 6 gol. Namun, di laga ini, kondisi penyerang asal Brazil itu masih diragukan, karena dia mengalami cedera di laga sebelumnya. Tapi, ini bukan persoalan serius bagi Persebaya, mereka masih punya So Yamamoto, posisinya memang winger, namun pemain asal Jepang ini jadi pemain tersubur Persebaya. Dia sudah 9 kali menjebol gawang lawan, tak hanya itu, Yamamoto juga membuat 9 asis, statistik itu memperlihatkan betapa dominan Yamamoto di lini depan Persebaya. Berbeda dengan Persebaya yang bergantung pada pemain asing, Arema justru mengandalkan Local Pride untuk urusan produktivitas. Striker asli Malang, Dedik Setiawan yang kini jadi pemain tersubur Arema dengan 9 gol. Sedangkan striker asing, Abel Camara baru mengoleksi 4 gol, tapi kepercayaan Arema kepada Camara makin menurun. Belajar dari Kanjuruhan, Arema FC ingin rivalitas derby jatim kembali sehat, tim berjulukan Singo E dan itu paham betul bagaimana derby jatim itu sangat berpotensi berlangsung dengan tensi tinggi selama 90 menit nanti. Maka dari itu, Arema FC sangat menginginkan hal itu tak lagi terjadi. Pasalnya, mereka sudah pernah punya pengalaman paling buruk melalui tragedi Kanjuruhan. Pengalaman kemarin sampai ada yang menjadi korban, kami tidak ingin begitu, kami ingin menghentikan pengalaman yang lalu. Kami ingin tunjukkan bahwa Arema FC dan Persebaya sudah selesai, kami ingin menjalani suasana yang baru, sudah tidak ada masalah lagi, dimanapun pertandingan digelar, tambah eks pelatih persik ke diri tersebut. Terima kasih.